Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Madiun mengadakan pelatihan membatik bagi pelajar disabilitas. Pelatihan membatik ini mulai dari batik celup, ciprat, hingga batik tulis. Tidak hanya pelajar disabilitas, peserta pelatihan juga dari Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Madiun. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinsos PPPA Kota Madiun, Esti Handayani mengatakan, pelatihan di shelter Jalan Serindit berlangsung selama 4 hari. Tujuannya untuk memberikan keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka lulus dan terjun di masyarakat. Tidak hanya sekedar untuk pelatihan, namun hasil batik disabilitas ini dapat dijual untuk pendapatan mereka. Ini pelatihan membatik yang kedua untuk teman-teman anggota PPDKM sama anak disabilitas SLB, yang dewasa di SMA ya, terus jumlah peserta 15, terus kegiatan ini selama 4 hari. Terus kalau tujuannya ini untuk modal, ini sudah lanjutan ya, ini kegiatan pelatihan yang kedua kalinya, yang pertama tahun 2022, tapi jumlah peserta 20, karena yang SLB sudah lulus, ada yang sudah lulus, jadi tinggal 15. Terus untuk modal awal yaitu, karena pelatihan membatik ini sudah lanjutan, dan cuma kalau ini jenisnya beda, kalau ini nanti batiknya jenis batik sibori sama jumput, jumput dan tulis, sasarannya itu, terus ya untuk menambah, senjelas untuk menambah, menopang ya hidup ke depannya nanti, karena kan nggak mungkin orang tuanya langsung menghabar anak-anaknya itu nanti, karena anak-anak itu berkebutuhan khusus. Pelatihan membatik merupakan tahap kedua setelah sebelumnya dilaksanakan pada 2022. Kegiatan ini bekerja sama dengan salah satu UMKM di Kota Madiun. Kegiatan ini memberi kesempatan kepada para disabilitas agar mampu berkontribusi positif di masyarakat. Terima kasih.